TROPONG NEWS Lugas, tegas, dan tanpa batas Kantor Satpol PP Merauke dipusatkan untuk mengurus pendaftaran pembelian BBM bersubsidi jenis solar dengan menerapkan kupon Quick Response Code atau QR Code Penerapan kupon QR Code ini guna menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat hampir setiap tahun Selain itu, akibat antrian truk setiap hari yang memadati pinggiran jalan raya seputar SPBU mengakibatkan jalan rusak, mengganggu pengguna jalan, dan pedagang sekitarnya serta akses bagi masyarakat pemilik halaman rumah menjadi terhambat karena dihalangi antrian truk Kita di Satpol kerja, pertamanya kerja sama dengan Satpol sih Satpol, Mester Kain telah melalui perhubungan, sering dakop Terus dari kepolisian juga terlibat untuk bagaimana kita lakukan penertiban terhadap trek-trek yang selama ini antri di SPBU Di mana, pada putih, mungkin ada hukum-hukum yang bermain nakal untuk mungkin BBM subsidi ini disalahgunakan Sehingga kandung dari pemerintah daerah, oleh Pak Bupati kemarin panggil kita semua jenis terkait Untuk bagaimana kita lakukan penertiban terhadap trek-trek yang melakukan antrian di BBM Di mana kita tahu, jalan sudah rusak karena banyak trek yang ngantri Terus juga banyak pedagang juga yang merasa terganggu Dan masyarakat pemilik halaman rumah pun juga terganggu ketika aks luar masuk itu Pendaftaran mulai dilakukan sejak tanggal 13 Februari Dan sudah 60 truk yang melakukan pendaftaran Belum terhitung hari kedua hingga tanggal 20 Februari Rencana pembukaan pendaftaran Pembagian kupon dibagi dengan sistem sonasi Untuk SPBU Ahmad Yani, SPBU Parako, dan SPBU Cooper Sehingga truk yang sudah terdaftar dengan sonasi Yang sudah ditentukan tidak bisa lagi mengantri di SPBU yang bukan sonasinya Semua mobil yang menggunakan BBM solar bersubsidi Diarahkan untuk ikut mendaftar dengan membawa Kelengkapan surat kenderaan yaitu STNK, KTP, DS Mobil, dan KIR Atau rekomendasi layak jalan dari Dinas Perhubungan Bagian tidak mendaftar, tetap dilayani Tetapi dibatasi hanya 20 liter solar dalam sehari Kemudian diarahkan untuk membeli yang non-subsidi Selain itu, kebijakan ini lebih kepada mengurangi antrian Menghindari kerusakan jalan Sebab pembangunan jalan sangat mahal di Merauke Menghindari kecelakaan karena space jalan yang semakin sempit Akibat antrian truk Dari Merauke, tim Tropong News memberitakan